Ukraina pada Senin 18 Maret 2024 melaporkan bahwa mereka telah menembak jatuh 17 dari 22 drone milik Rusia yang ditujukan ke wilayah-wilayah Ukraina. Peristiwa itu terjadi dalam serangan yang diluncurkan Rusia pada Minggu 17 Maret 2024 malam. Selain itu, militer Ukraina mengungkapkan serangan Rusia juga melibatkan 7 rudal. Mereka mengeklaim 5 rudal tersebut ditargetkan ke wilayah Kharkiv yang terletak di sepanjang perbatasan Ukraina-Rusia. Sementara 2 rudal lainnya ditargetkan ke wilayah tetangga Sumi. Puluhan drone yang diluncurkan Rusia itu tersebar luas. Militer Ukraina menyebut pencegatan terjadi di wilayah Khiv, Poltava, Kmelnitsky, Cerkasi, Kirovohrat, Denipropetrovs, Vinitsia, Zaporizhia, dan Rivne. Gubernur wilayah Denipropetrovs, Serhi Lissak melaporkan, puing-puing berjatuhan di atap sebuah bangunan tempat tinggal dan memicu kebakaran. Serangan drone Rusia itu juga merusak bangunan tempat tinggal dan fasilitas industri di wilayah Kirovohrat. Sisi lain, Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan bahwa pasukannya memiliki keuntungan di medan perang Ukraina. Putin juga menyebut pasukannya perlu membuat zona penyangga di sisi perbatasan Ukraina untuk mencegah serangan di wilayah Rusia. Diketahui, Ukraina meluncurkan 35 drone di seluruh Rusia sehingga memicu kebakaran di kilang minyak dan mempengaruhi pasokan listrik di daerah perbatasan. Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pada minggu 17 Maret 2024 meragaskan semua serangan Rusia di Ukraina adalah sebuah kejahatan. Menurut Zelensky, harus ada pembalasan yang adil atas segala perbuatan Rusia dalam peperangan yang sudah berlangsung sejak 2022 itu. Terima kasih telah menonton!